Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan tanggapannya terkait klaim kubu calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Bahwa mereka siap menghadirkan seorang Kepala Kepolisian Daerah sebagai saksi ke Mahkamah Konstitusi untuk gugatan hasil Pilpres 2024. Dijumpai usai rapat koordinasi di kantor Kemenkopol Hukam, Jakarta, Jumat 15 Maret, Kapolri menjelaskan bahwa pihaknya mengikuti proses pemilu yang bergulir di mana usai rekapitulasi penghitungan suara yang kini tengah berjalan memang ada mekanisme dibukanya ruang untuk mengajukan gugatan. Ia sendiri menyebut masih menunggu siapa saksi yang disebut-sebut akan dimunculkan oleh kubu ganjar Mahfud tersebut dan menggarisbawahi bahwa berbagai gugatan maupun sengketa yang dilayangkan harus disertai dengan bukti-bukti yang sesuai. Tentunya posisi kami apalagi terkait dengan isu ada saksi dari Kabupaten dan sebagainya ya kita tunggu saja apabila memang betul ada melanggar ya kita proses namun kalau memang tidak ada kita tunggu saja seluruh hasil. Sebelumnya pada 11 Maret lalu Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan bahwa PDI Perjuangan siap membawa sejumlah bukti dan saksi ke MK diantaranya yakni seorang Kepala Kepolisian Daerah terkait gugatan hasil Pilpres 2024 usai pengumuman dibuat oleh KPU. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Peradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.